Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal neratas Pusat Da'wah Islam atau Pusda'i Bandung, Minangka Islamic Center Jawa Barat, Lianti Minangka, Salasajim Masjid Panggerina di Kota Bandung, serta Wadah Anunang Tayungan Ormas Islam di Jawa Barat, Pusda'i OG bakal diayabanku sebuah program unggulan pemerintah, bikin masyarakat, lebah ngahontal jabar juara lahir batin. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal neratas Masjid Pusda'i Bandung, Minangka Islamic Center atau Pusir Kegiatan Keislaman di Provinsi Jawa Barat. Sakumahan ditembrakan Kuguberun Jawa Barat Ridwan Kamil, Satu Tasmit Tembeyan Kegiatan Milad Masjid Pusda'i di Lelewak Jalandi Penegoro Kota Bandung, Kang Emil, Kitu Nenek Naeta Gubernur, Bogakarap ngarubah Masjid Pusda'i jadi pusir kegiatan Islam, serta Wadah Pikin Sakumna Ormas Islam di Sakuliah Jawa Barat. Lianti Kitu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat OG bakal ngawewegan Pusda'i, kumang pirang program unggulan Pemerintah Provinsi, Pikin Masyarakat, Kawas Program Ekonomi Kredit Mesra, Wakaf Mikro, Klinik Gratis, serta Ditaratasna Satu Desa Satu Hafiz. Etahal teh disorang pikir ngarojong program Jabar Juara Lahir Batin. Dimensi keislaman harus hadir. Selain ritualnya, ada kajiannya, ada ekonomi, pengembangkan Wakaf Mikro, pengembangan kredit mesra, pengembangan wira usaha, dan lain-lain harus maksimal. Kemudian juga tempat pemandu dari Satu Desa Satu Hafiz, mungkin disini juga. Kemudian ada poliklinik, untuk kesehatan gratis warga, kemudian juga ada program untuk pengembangan seni Islam, kalau bisa juga datang. Karena kita melihat disini ada musyab Al-Quran yang inspirasi motifnya, itu datang dari inspirasi Tanah Sunda kira-kira. Sejuruh Ninkitu, Ketua DKM Pusdai Kiai Haji Hoiro Anam mengabagiakan kalawan HD Etara Rancang Pamarentah Provinsi dikena ratas Pusdai selaku Islamik Senter Jawa Barat. Pihak Nauge bakal ngarojong mengpirang program Pamarentah, utamana program Anco Kenen Kama Selahatan Umat. Memang potensi Pusdai disitu, saya beri contoh pengembangan gitu, disini banyak pendapat, disini banyak, kalau pengusaha yang masyarakat bawa, ini memiliki kekurangan manfaat. Pak Menurut Tindak 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 dan dipeseran. Kenapa tidak diawalkan Pusdai? Saya kira ini. Tapi persoalannya memang lagi lagi disini, masih juga ditantang, bagaimana mengembangkan meninjemen masjid dan. Minang kata reka, pikir ngehontal rancang masjid Pusdai jadi pusir kegiatan keislaman Jawa Barat, Pamarentah Provinsi OG bakal ngakonan sajumlahing renovasi sarta revitalisasi masjid Pusdai. Rancang na renovasi masjid Pusdai bakal dipaju, dina tahun 2020 anu bakal datang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!